Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan mengamsih dari syariah saham di minggu sore ini kita mencoba live lagi setelah hari kemarin saya jeda dulu karena saya buat video di youtube ya videonya itu tentang tiga saham tiga saham liquid tiga saham syariah yang liquid kemudian saya coba analisis berdasarkan fatama dan itu random ya teman-teman maksudnya tidak persiapan dulu langsung bikin aja gitu karena yang penting fatamanya dapat semua gitu fundamentalnya technicalnya dan money managementnya kemarin saya ada acara jadi tidak bisa live nah sekarang pun saya sedang tidak di rumah jadi saya sedang di sekolah di kantor ya karena saya akan doktor ya mondok di kantor saya mondok di kantor jadi sore ini saya live nya dari kantor karena besok masuk jam sudah mulai tetap muka jadi di kita itu sudah karena PPKM nya level tiga gitu jadi ada boleh tetap muka terbatas jadi besok itu kita mulai sekolah mulai kembali ke kegiatan semula oke di sore hari ini kita akan mencoba membahas tentang apa ya apa saja deh gitu ya nah tadi ada yang bertanya ya lewat DM ada juga lewat telegram ada juga lewat youtube gitu pertama yang ditanyakan itu kenapa Aisyah tidak masuk saham syariah gitu ya oke Aisyah ini kan dulu namanya Asia Inti Selera awalnya ya awalnya Asia Inti Selera kemudian ada backdoor listing kalau tidak salah itu dari tiga pilar sejahtera food atau TPS food nah setelah itu dulu Aisyah adalah salah satu favorit investor karena di tahun 2012 itu labaknya mulai bagus dan stabil gitu tapi beberapa tahun terakhir itu pernah disuspen kenapa? karena ada kasus oprosan beras dan juga kasus gagal bayar obligasi yang membuat harganya jatuh dari 2000 lebih ke 168 nah dulu Aisyah masuk saham syariah kesininya tidak masuk karena sering telat laporan keuangan sampai akhirnya melebihi batas toleransi untuk rilis dan kesininya memang utangnya pun besar dan kalau gak salah ya kalau gak salah saya harus baca lagi ekuitasnya sempat minus kalau tidak salah ya atau mungkin sangat berkurangan drastis nah itu kenapa Aisyah belum masuk dan sekarang namanya ganti lagi menjadi FKS apa gitu ya FKS saya sampai belum hafal ya yang sekarang kemudian yang kedua Saratoga Saratoga juga tidak masuk saham isi sekarang saham yang ada di Desk karena ada komponen pendapatan non halal yang melebihi total pendapatan atau melebihi batas toleransi pendapatan non halal yang dibolehkan menurut fatwa nomor 135 tahun 2020 sekali lagi teman-teman banyak yang bertanya juga di Youtube ya ke saya terutama memang apa boleh tuh hutang 45% gitu memang narkoba juga boleh ya kalau 45% nah atau misalnya alkohol tuh boleh ya kalau 45% menurut saya itu tidak apple to apple jadi kalau dalam fikir itu tidak semudah kiasnya analoginya itu tidak semudah pikiran teman-teman jadi kalau kita bicara pendapatan non halal tidak lantas itu sama dengan analogi makanan minuman setahu saya ya sependek pengetahuan saya mohon dikoreksi nanti karena kalau makanan minuman itu ada kaidah misalnya idah talatal halal wal haram guli batil haram jika bercampur halal dan haram maka yang menang adalah yang haram nah itu ada suara toke entah kode saham apa buat besok toke kodenya dengan yang tokopedia ya goto dong nah jadi kalau kenapa berbeda ya kenapa berbeda antara keuangan pendapatan non halal yang berbasiskan pendapatan bunga pendapatan dengan makan minuman karena karena kalau di dalam pendapatan yang sifatnya perusahaan itu ada mekanisme cleansing mekanisme cleansing jadi misalnya kalau ada dana non halal atau apa itu bisa dibersihkan sebagai dana sosial atau simpelnya saya kan pernah buat ya 83 saham syariah 83 saham syariah yang tidak punya utang kebang dan disitu masih ada yang protes memang itu kan tidak punya utang kebang gitu tapi kan tetap ada utang yang lainnya ya oleh karena itu saya buat juga rasio utang berbasis bunga dibanding total aset dan rasio pendapatan non halal dibanding total pendapatan nah kalau teman-teman ragu silahkan teman-teman misalnya cek saham teman-teman nah kemudian setelah itu dikaji lagi pendapatan non halalnya berapa persen yang non halalnya nah nanti kalau dapat keuntungan dari saham tersebut tinggal dikeluarkan dana non halalnya sebagai dana sosial kalau saya sesimpel itu jadi misalnya gini ya ada saham ABCD nih pendapatan non halalnya itu mencapai 1% misalnya maka nanti teman-teman ketika dapat cuan dari saham tersebut 1%nya sisihkan karena itu anggaplah dapat pendapatan dari non halal kalau teman-teman ingin katakanlah lebih berhati-hati tapi sebenarnya ketika misalnya saham tersebut sudah masuk data refeks syariah kita sih ambil simpelnya itu sudah dinyatakan boleh atau halal terus ada lagi yang bertanya ke saya memang kalau begitu halal-haram itu semudah mengotak-ngatik saja ya itulah namanya jistihad yang namanya jistihad itu bisa berbeda setiap tahun setiap tempat tergantung konteksnya saya pernah dengar misalnya dulu Imam Malik itu Imam Malik rahimahullah itu melarang melarang atau mengharamkan atau tidak membolehkan memelihara anjing tidak bolehkan memelihara anjing tapi ketika muridnya yang di daerah Maghrib di daerah Afrika Utara yang dekat dengan dunia nomaden gitu justru ada yang membolehkan memelihara anjing supaya sebagai penjaga untuk dombanya gembala apa gembalaannya jadi gurunya itu tidak membolehkan tapi muridnya ternyata membolehkan kenapa? karena ada darurat disitu ada konteks yang berbeda ada konteks yang berbeda kalau teman-teman yang belajar fikih mungkin mengenal Imam Shafi yang ada kaul kadim ada kaul jadid ada pendapat lama dan pendapat baru saya kira di dunia fikih itu lebih fleksibel dan lebih dinamis untuk masalah perubahan contoh yang lain misalnya di Indonesia saja mungkin teman-teman pernah dengar di Jawa Timur kalau tidak salah mungkin nanti saya cek lagi nih informasinya kalau tidak salah MUI Jawa Timur pernah mengharamkan Facebook ada fatwanya gitu haram menggunakan Facebook nah saya ingin jelaskan dulu kenapa ada fatwa yang bisa berbeda antar MUI antar MUI wilayah misalnya karena konteksnya yang bertanya mungkin berbeda jadi yang namanya fatwa itu jawaban atas mustafti jadi istilahnya gini orang yang meminta fatwa ini kita belajar bahasa Arab nih sebentar kemudian besok saya mengajar bahasa Arab ada orang yang meminta fatwa namanya mustafti kemudian ada prosesnya meminta fatwa namanya istifta kemudian ada orang yang memberikan fatwa namanya mufti dalam hal ini kapasitasnya oleh MUI atau Dewan Syariah Nasional kemudian hasilnya namanya fatwa jadi prosesnya mustafti datang istifta kepada mufti untuk minta fatwa itu prosesnya ya ada mustafti datang ke mufti istifta meminta fatwa kemudian mufti mengeluarkan fatwa dan fatwa ini disesuaikan dengan mustafti disesuaikan dengan siapa yang meminta fatwa itu misalnya begini saya datang ke MUI Jawa Barat saya meminta fatwa tentang Facebook dan yang saya hadapi adalah Facebooknya itu digunakan untuk menipu orang untuk inbox kemudian melakukan penipuan apakah pulsa apakah pinjol atau yang lainnya sehingga ada saya didugikan oleh adanya Facebook itu maka boleh jadi MUI-nya akan mengharamkan Facebook itu karena Facebooknya sudah memberikan kemadaratan jadi tugas seorang mufti itu memberikan fatwa sesuai dengan konteks orang yang meminta fatwa tapi kalau saya datang kemudian saya sebutkan Alhamdulillah Kiai Ustaz dengan adanya Facebook saya bisa bertemu lagi dengan teman saya yang sudah lama tidak bertemu selama puluhan tahun maka disitu ada unsur seaturahim dan seaturahim ini dianjurkan maka boleh jadi MUI-nya membuat fatwa boleh menggunakan Facebook sekali lagi ini adalah filosofi golok golok ketika digunakan untuk menyembelih korban di pagi hari akan dapat pahala tapi golok digunakan untuk mohon maaf misalnya menusuk korban di sore harinya maka perbuatan dengan golok itulah yang menjadikan golok itu boleh atau tidak digunakan sama halnya dengan saham pun seperti itu jadi kalau kita mengkaji usul fikih pikiran kita lebih terbuka usul fikih itu sebenarnya ilmu klasik tapi bisa digunakan sepanjang zaman karena orang lebih terfokus pada fikihnya bukan usul fikih pada yang paling penting metodologinya itu yang harus dibahas maka orang terjebak biasanya akhirnya pada ah pokoknya haram pokoknya dalam Quran-nya begini dalam sunnah-nya begini padahal ketika Quran dan sunnah itu dijadikan salah satu dasar fatwa kemudian misalnya ada istimah ulama mungkin hasilnya akan berbeda sesuai dengan konteks dan waktunya juga jadi intinya oke teman-teman juga ada yang bertanya emang ini kan gak ada di hadisnya ini gak ada di hadisnya gitu ya tapi kenapa orang menggunakan pendapat ulama pendapat misalnya apa namanya pendapat para imam mazhab oke kita harus belajar historiografi juga akhirnya jangan sampai kita terjebak gitu memang di kitabnya imam syafi'i di kitabnya imam malik di kitabnya imam hanafi itu tidak ditemukan hadis bukhari saya suka tersenyum kalau ada pertanyaan itu kenapa karena secara zaman pun berbeda hidup kehidupan para imam mazhab itu lebih dulu gitu ya ketimbang misalnya imam hadis jadi mana mungkin kalau kita kita analogikan dengan sekarang mana mungkin dalam tafsir hamka ada kutipan dari prop kore syihab gitu itu saja ilustrasinya ya mana mungkin di tafsir hamka al azhar ada kutipan dari tafsir al misbah karena berjauhan waktunya jadi bagi saya sebagai seorang pembelajar belajar fikih dan hadis itu harus selalu disandingkan kita jangan langsung serta-merta pokoknya di hadisnya gak ada gitu ya kita harus belajar juga dengan ilmu-ilmu klasik para ulama salaf yaitu imam syafih imam maliki empat mazhab ada yang menyebutkan dengan lima mazhab juga dari jafari ya yang mungkin itu agak sedikit kontroversial kalau dibahas tapi intinya sebenarnya belajar fikih itu harus komprehensif dan harus historis tidak langsung karena gini banyak sekarang orang yang mendengarnya dari ustaz atau dari tokoh lah katakanlah seperti itu yang sebenarnya mohon maaf itu tokoh dakwah mubalik bukan fakih karena sekarang mah gampang jadi mubalik dengan googling mudah sekali menemukan Dalia Daril tapi memformulasikan Dalia Daril itu menjadi sebuah fatwa itu butuh ilmu khusus maka kenapa saya cenderung percaya kepada DSMUI karena DSMUI itu orang-orang yang sudah terpilih menjadi ahli di bidang jurisprudensi atau fikih Islam yang backgroundnya saya tahu sendiri beliau adalah profesor atau doktor di bidang fikih dan ekonomi Islam yang mungkin otoritatif lebih otoritatif daripada saya pribadi terus mungkin ada juga orang yang mengatakan kan ada ustaz ini berbicara begini ustaz ini pendapat begini ya kalau pendapat pribadi boleh-boleh saja ada ustaz yang sangat misalnya apa namanya agak sedikit bebas gitu membebaskan segalanya boleh beli apa saja ada juga ustaz yang restriktif misalnya gak boleh sama sekali nah seperti itu gak boleh sama sekali ya itu sah-sah saja setiap orang punya pendapat tapi masalahnya ketika bicara tentang hukum suatu instrumen maka itu harus dibahas oleh ahlinya di bidang itu dan sifatnya kolektif bukan ejtihad fardiyah atau bukan ejtihad yang sifatnya individual karena kalau ejtihad individual itu pun harus dicek lagi apakah ustaz tersebut memang mumpuni di bidang itu atau hanya sebagai mubalik bukan sebagai fakih ini yang harus teman-teman kalau menurut saya ya karena menurut saya seorang awam nih yang harus lebih hati-hati jangan serta-merta karena misalnya punya follower banyak atau punya misalnya kajian yang sudah terkenal kita langsung percaya karena tidak semuanya ustaz itu ahli fikri ada ustaz yang ahli hadis ada ustaz yang al-quran ahli tafsir dan semuanya jadi intinya kalau dari saya sih tetap tabayun tetap konfirmasi dan kita terus menggali keilmuan itu tadi yang bertanya apakah berisitu syariah kalau saya percaya berisitu syariah kalau ada pertanyaan di susul lagi memang kan prosesnya gini-gini-gini saya melihat zuhirnya saja dan difatwakannya dan kalau ada yang menyebutkan begini teman-teman ah semua sama aja mohon maaf ini kalau ada pepujian ya kalau disedarkan ada pepujian teman-teman jelaskan karena saya lagi di tempat kerja nah saya rupa lagi barusan oh iya jadi boleh jadi ya kalau misalnya tidak berlandaskan Vicky itu hanya sebagian-sebagian jadi kalau saya misalnya tadi oh iya kalau ada yang mengatakan semua saham sama saja itu terbagi menjadi dua golongan teman-teman pertama golongan yang boleh beli apa saja karena semua saham sama saja yang kedua tidak boleh satu saham pun dibeli karena semua saham semuanya sama saja tidak syariah jadi kalau ada ungkapan semua saham sama saja itu ada yang menyebut saham itu tidak boleh dibeli karena tidak syariah sama sekali ada yang menyebut saham apa saja boleh dibeli termasuk saham bank perbankan konvensional gitu misalnya yang sekarang lagi rame ya gak usah dibahas sudah rame itu tapi yang penting begini terus ada legitimasi nanti kan memang kalau dibeli bisa saja kita mengubah lini bisnisnya oke pertanyaannya adalah seberapa banyak beliau beli seberapa banyak misalnya seberapa porsinya banyak atau tidak disitu karena kalau tidak banyak seperti saya cuma trading ya tetap aja gak bisa mengubah kebijakan perusahaan kan jadi saya sering analogi gitu kalau membolehkan saham yang non syariah atau yang non halal atau yang belum masuk isi berarti kita juga boleh dong beli mohon maaf ya sahamnya DLTA MLBI gitu karena boleh jadi nanti saya akan ubah menjadi minuman syari kurma tapi saya belinya gak banyak gitu cuman berapa ratus slot gitu saya kira gak bisa mengubah mengubah core bisnis itu butuh menjadi misalnya pemegang saham pengendali gitu kalau saya ya saya yang awam seperti itu jadi kalau saya sih uhkum bi zawahir walatahkum bi sarair gitu hukumilah sesuatu itu dari yang terlihat sekarang nyatanya saham itu gak masuk isi ya saya gak beli jangan misalnya menghukumi dengan sarair sarair itu sesuatu yang belum pasti yang masih rahasia yang masih belum jelas karena gini teman-teman bayangkan kalau teman-teman besok mohon maaf nih ya mohon maaf nih kalau besok teman-teman berakhir ajalnya dan masih punya saham yang dinyatakan misalnya belum halal pertanyaannya kalau ditanya jawabannya mau gimana kalau saya sih gampang gitu saya gak mau beli saham non-halal sebegitu menariknya pun saya gak mau kenapa karena takut ketika misalnya saya diberikan kesempatan tidak lama dan saya tidak punya saham itu saya aman alhamdulillah tidak ditanya kecuali kalau saya pernah beli saham yang halal kemudian disuspen nah itu kan beda cerita karena saya gak bisa jual bukan kita gak ihtiar jual tapi emang belum bisa dibuka perdagangannya itu gak masalah kita ada dalam masa darurat tapi ini sudah dinyatakan tidak halal tapi tetap melegitimasi itu saya kira disitu perlu penjelasan lebih ya kenapa karena dua di kalangan pengamal ajaran itu ada dua ada yang mengamalkan dalil ada yang mendalili amal ada yang mengamalkan dalil ada yang mendalili amal mengamalkan dalil ini gak boleh ya gak perlu gitu gak perlu dikerjakan ini udah jelas non-halal ya kita gak usah beli gitu tapi ada yang mendalili amal sudah terlanjur beli sudah kadung punya akhirnya mencari pembenaran tentang ayah ini boleh karena emang nanti akan begini itu silahkan kalau saya memilih jalur saya menghukumi sesuatu yang sudah jelas ya oke itu kemudian terima kasih ada Pak Dodi ini guru saya sudah gabung kalau masih ada terima kasih ya kemudian juga Pak Dodi Prayogo youtuber terkenal itu yang sering memberikan insight tentang perencanaan kewangan juga nah ini ada ada pertanyaan dari Pak Jordan jordan.bwz ya ini apakah bwz nya Pak Bawazir atau apa nih nah memang pendapat pribadi Mang Amsi mana yang lebih baik saham seperti beri sido beli terus dan ditabung sampai 5 atau 8 tahun atau ditradingkan dijual saat di atas dan beli lagi saat sedang turun saya akan jawab silahkan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing dan apa stylenya seperti apa kalau misalnya sido sih kan tipikalnya itu sido ini cenderung sudah matang ya karena kalau saham sudah memberikan dividen rutin itu biasanya sudah major bisnisnya dan saya kira cocoknya ditabung kalau saham-saham seperti itu sido itu ya dan terbukti kan growthnya tidak terlalu fantastis katakanlah sido itu tidak tidak apa lonjakannya tidak fantastis atau tidak fluktuatifnya tidak terlalu lebar lah dibanding bris jadi boleh disebutkan kalau misalnya sido ini cocoknya buat tabung gitu ya apalagi dengan growth yang sangat fantastis growthnya kan stabil tiap tahun kemudian kalau bris ini mungkin sampai hari ini masih cocok di tradingkan kenapa? karena bris ini perusahaannya masih berkembang dan belum bagi dividen yang signifikan ya jadi kalau bris ya beli ketika support dua resist kalau breakout ya pakai trend follow gitu trend follow itu misalnya kalau breakout resistant kita hold kemudian pakai trailing profit misalnya menggunakan MA20 kalau tembus MA20 jual dulu nanti kalau kalau misalnya reversal atau misalnya di bawah mantul lagi beli lagi gitu aja sih kalau saya tapi kalau bris ini termasuk sido ini termasuk dua saham yang konsisten ada di efek syariah jadi teman-teman bisa 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 hold agak lama gitu karena hutangnya kecil kalau bris kalau saya menyebutkan pasti mungkin banyak protes ya bris itu salah ada lima ada lima katakanlah kalau teman-teman apatis dengan bursa efek Indonesia pokoknya gak ada yang syariah tapi tetap ada yang lima itu sudah dinyatakan syariah lima itu emiten aktif syariah sebelum masuk ke bursa pun sudah jadi perusahaan syariah bris BTPS PNBS BANK dan JEMAS tinggal pilih yang paling bagus diantara itu ya lima itu udah kalau saya menyebut pasti masih ada yang protes minimal lima apa ya porsi syariahnya jauh lebih lebih besar dibanding saham lain jadi kalau ingin teman-teman invest di saham ya pilihlah saham lima itu yang paling menarik yang mana nah kalau sidok kenapa saya sebut juga sebagai yang perspektif karena hutangnya kecil hutangnya kecil jadi butuh pinjaman yang sangat besar supaya sidok tersebut menjadi saham non syariah dan itu butuh waktu lama gitu kalau tiba-tiba dapat pinjaman besar gitu misalnya sekarang kan cuma 0, berapa lah daerahnya itu sangat kecil ya untuk sidok jadi salah satu emiten yang bisa diperhatikan betul ya Kang Zaki Kang Zaki Novikov juga memang benar ada yang disuspend ya dan gak bisa dijual karena masih disuspend mungkin nunggu dijual aja nah kalau Pak Mananoto kalau waran saya belum paham tentang waran tapi ada yang menyebutkan itu selama warannya masuk syariah katanya ikut syariah tapi kalau waran saham non syariah juga tidak tidak syariah tapi kalau saya sih menghindari waran karena waran itu unsur spekulatifnya lebih besar dibanding unsur trading atau invest bahkan investasinya karena waran itu kan ada ada tanggal tebusnya atau seperti apalah jadi saya itu teman-teman saya itu bukan orang segala paham tentang pasar modal atau tentang saham bahkan jadi kalau sesuatu yang tidak saya paham saya hindari karena masih banyak kok saham yang kita bisa pelajari ya oke itu mungkin dari saya kalau ada pertanyaan silahkan dan terima kasih sudah bergabung kalau ada yang mau join ini saya boleh klik ya Pak siapa nih Pak Ahmad ya Pak Ahmad bisa live nih ini sambil nunggu maghrib oke kalau tidak ada pertanyaan lagi ada di Mbak Erika ya Mbak Erika Paramita di Malang kalau belum pindah pertanyaannya adalah oh ya insya Allah teman-teman di minggu ini di minggu ini ya minggu ini berarti mulai Senin nih mulai Senin sampai Sabtu insya Allah saya ada di beberapa event jadi pertama Selasa itu ada event bareng teman-teman founder komunitas itu ada Merdeka semangat apa ya judulnya saya lupa nanti saya share lah posternya ya itu jam 2 Selasa kemudian Kamis ya Kamis itu saya ada acara di 2 tempat di 1 hari yang sama pagi harinya di Universitas Negeri Malang UM bareng Pak Riori Zadi yang kenal beliau ada founder Galeri Saham dan Mas Dhani Rahmantur juga konten kreator di gedang financial planning kemudian di sore harinya jam 2 saya diundang Alhamdulillah diundang IJMI Pusat Ikatan Cendekian Muslim Indonesia dan IJMI Talks ya IJMI Talks dan saya bersama guru saya Pak Viko Hadian dan tadi juga ada disini Ibu-Ibu Zainab Mas Segaf yang akan ngebahas tentang financial planner dan juga investasi syariah di era digital jadi Kamis itu ada 2 acara dan terakhir Sabtu Sabtu itu kita ada acara Barang Bursa Efek Indonesia kemudian Ipot dan Finansialku jadi kita perempat mengisi acara di acara Merdeka Hijrah Merdeka Finansial kalau tidak salah dan itu ada Alhamdulillah saya yang mengisi acara jadi ada 4 event yang saya isi di minggu ini mudah-mudahan juga teman-teman bisa hadir nah kemudian ada pertanyaan lagi Kang Zaki ya tolong ulangin lagi yang 5 emiten oke pertama Briss Bayaris Bank Syariah Indonesia BTPS Bank BTPN Syariah PNBS Panindu Bay Syariah Bank 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 Aladin Syariah satu lagi JEMAS Asuransi Jiwa Jasa Mitra Abadi Nah itu ya tadi Mbak Erika pertanyaannya apa lupa saya oh saham consumer goods oke saya pernah buat video di youtube 8 saham consumer goods dengan pertumbuhannya misalnya dalam 10 tahun terakhir mana yang paling menarik ada saham yang maaf ada saham yang pertumbuhan labanya signifikan tapi sahamnya belum tumbuh coba cek nanti ya ada kata kuncinya itu 8 saham consumer goods cari di channelnya Ma Amsi deh oke Kak Rahmah Mang cara mulai investasi saham bagaimana cara mulainya kalau paling simpel klik mulai saham.com itu paling gampang nanti ada minsa yang bantu atau ya mungkin teman-teman baca pelajari dulu tentang saham seperti apa di syariah saham.id atau di bit.ly slash tentang saham bit.ly slash tentang saham kita buatkan short link-short link buat teman-teman yang mau belajar ya kemudian Bu Erika ya betul Alhamdulillah saya masih ingat kok kalau yang sering hadir dan pernah mengenalkan dari mana asalnya insya Allah saya ingat ya karena basic saya guru dan juga ngajar di santri gitu jadi yang paling penting bagi saya mengenali murid gitu ketimbang memberikan konten karena kalau sudah kenal muridnya gampang ngajarin kontennya gitu ya tapi kalau murid kan terbatas ya di kelas paling 20-30 kalau yang di youtube kan udah 7.000 gitu jadi saya mungkin gak apa semua kalau di youtube apalagi telegram atau instagram yang 20 ribuan ya mungkin gak kenal semua ada imam live-nya dimana oke nanti ada silahkan daftar aja kalau gak salah yang di malang itu udah fully book full seat gitu mungkin gak bisa daftar lagi karena itu juga ada kerjasama dengan pihak lain kalau yang di yang di 17 Agustus itu nanti saya share di story ya linknya atau boleh juga cek di beberapa feed sebelum ini kemudian kalau yang di bursa nanti kita share juga jadi intinya yang belum dirilis posternya nanti saya share di instastory jadi pantengin terus storynya mengamsi gitu ya dan atau di di youtube juga boleh oke terima kasih semuanya semoga bermanfaat mohon maaf kalau banyak kurangan insya Allah kalau saya sempat saya edit dan saya share lagi di youtube ya jadi mohon maaf kalau sore ini kurang jelas karena saya tidak berada di rumah ini green screennya bukan green screen kain tapi memang tembok ini tembok kantor ya jadi saya kemungkinan malam ini saya tidur boleh jadi sendirian di kantor ya sudah biasa kok oke ada masalah pernyataan tiga lagi tiga lagi ya saya jawab nih saya jawab nih sekaligus memang cara skin saham alamangamsi fundamental pakai pay recap technical pakai bot di sari kelapa di at sari kelapa cari telegram ada judulnya at sari kelapa ada botnya disitu tinggal slash mas slash apa gitu nanti screeningnya muncul itu screeningnya jadi kalau fundamental pakai pay recap jadi kita gunakan fatama fundamentalnya dulu teknikalnya gimana money managementnya berapa kemudian mas mananoto mau tanya kalau day trader apa masuk halal boleh karena sesuai dengan fatwa nomor 80 tahun 2011 disitu ada pernyataan saham yang sudah dibeli boleh dijual boleh dijual kembali dalam hari yang sama meskipun penggunaan administrasi memakan waktu T plus 2 kalau sekarang kenapa karena yang T plus 2 itu hanya administratif saja tapi secara kepemilikan itu sudah milik kita dan boleh diperjuabilikan kembali yang di malang apa PA webinar Mbak Erika kalau gak salah biar zoom ya zoom meeting dan itu katanya sudah penuh sih kalau gak salah karena kemarin ada beberapa teman yang bilang memang itu udah penuh ya kita kan gak bisa apa ya kita kan hanya diundang panitia yang itu membatasi jumlah audiensnya oke kalau grup yang advance mungkin grup kelas aja ya kita gak pernah pakai premium jadi maksudnya kita tidak pernah mengeluarkan stock premium atau misalnya stock peak tapi kalau yang ikut kelas itu boleh nanti ada grup alumni jadi teman-teman bebas berkonsultasi kita sudah punya alumni fundamental 6 batch kemudian teknikal 8 dan sekarang sedang maju yang ke 9 kemudian untuk analisis sistem trading dan untuk advance untuk psikologi dan money management kita baru kalau gak salah 6 6 batch karena Kang Evans keburukan New Zealand dan insya Allah bulan depan karena banyak teman yang minta saya akan buka kelas fundamental batch 7 nantikan informasinya disini nantikan informasinya dan tenang harga di sarihan saham itu terjangkau teman-teman gak jutaan karena kita berbasis komunitas hasil dari investasi teman-teman kita kembalikan lagi ke dalam bentuk mobile apps nantinya yang sedang digarap dalam bentuk fitur cek saham syariah pengembangan website mengundang para penulis dan apapun jadi insya Allah yang teman-teman investasikan di syariah saham insya Allah jadi kembali lagi ke teman-teman ya seperti ini terakhir ini dari alumni yang nur city ini DRDN reguler bisa tergantung sekuritasnya apa kalau sudah ada SOTS yang 17 itu bisa ya BIPOT RHB MNC yang apalagi misalnya MIRAE itu bisa ada 17 saya harus sebutin satu persen silahkan cek kalau yang penasaran dengan SOTS bit.ly slash eh s.id slash SOTS1 s.id slash SOTS2 pokoknya saya nanti tuliskan di deskripsi short link-short link yang dibutuhkan oleh teman-teman terima kasih terus perhatiannya semoga bermanfaat dan kita doangkan semuanya sehat-sehat dan segera terbebas dari pandemi terima kasih saya mengaksi dari S.R.S. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.R.S. S.R.S. S.R.S.